Intro Kita berjumpa kembali dengan SPM Sebelum SPM memberikan ular-ular Atau kalau orang jauh bilang, ular-ular itu ya semacam kain nasihat Nah ini bukan berarti SPM merasa lebih pintar, lebih hebat Cuma ingin sharing lah, ingin berbagi aja dari apa yang SPM dapatkan dari belajar Jadi SPM masih belajar, tapi sebelum itu SPM ingin menyanyikan sebuah lagu Lagu ini kalau nggak salah sih penciptanya Obimesa, waktu masa-masa SMA Saya berharap Anda juga jadi mengenang, tapi bukan berarti Anda haus Terus kemudian nelpon teman lama Anda dulu, waktu masa-masa SMA Mungkin suami atau istri Anda sekarang adalah orang yang sama sekali Anda tidak pikir bahwa itu akan menjadi suami atau istri Anda Saya berharap Anda akan menunggu kembali lagi Selamat menunggu di sini Di sudut sekolah, tempat yang kau jangitkan Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu Berjusta pada guru Malu aku malu Pada sepuluh merah Yang berbaris diri, pernah kamu curiga Seakan penuh tanya, sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Sungguh aneh, tapi nyata, takkan jenupan Kisah kasih di sekolah Dengan sedia Tidak ada masa paling indah Kisah kasih di sekolah Tidak ada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Tidak ada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tidak ada masa paling indah Kisah kasih di sekolah SBM dari lagu ini sebenarnya hanya ingin mengingatkan Memperingati atau menasarkan kepada anda Mungkin pada waktu anda mendengarkan sebuah lagu tertentu Anda jadi ingat teman lama anda Pacar anda dulu Tapi Sebagai teman lah SBM ingin Menyarankan lah Percayalah Percayalah Dengan suhu sendiri Bahwa Istri Atau suami anda Ya Adalah yang terbaik Yang dari Tuhan Jadi Tidak perlu lagi Berusaha untuk Kontek-kontek Menghitungkin apa yang terjadi dulu Masa-masa Yang paling indah katanya Tapi percaya bahwa Masa-masa yang bersama suami anda Bersama istri anda Setialah Percayalah Dalam membangun rumah tangga Juga perlu fondasi Fondasinya apa? Tentu iman Ya Sesuai dengan iman anda Karena ingin saya Ya Membangun rumah tangga yang bersakinah Ya Jadi Perlu fondasi Fondasinya iman itu pertama Kedua saling percaya Dan Harus dapat dipercaya Gitu Ya Jadi Itu fondasinya Jadi Kalau anda Dipercaya Anda Harus Bisa dipercaya Ya Kalau suami anda percaya kepada anda Anda Sebagai istri Harus Bisa dipercaya Oleh suami anda Kalau Sistri anda Mempercayakan Pada anda Percaya kepada anda Anda sebagai suami Harus bisa dipercaya Itulah fondasinya Jadi Saling percaya Dan saling dapat dipercaya Itu fondasinya Jadi anda akan menjadi suami istri yang sakinah keluarga yang sakinah Dan sebagai teman Ya SBM Kita berteman ajalah Kita berteman Teman itu ada Teman baik Teman biasa Teman baik Teman terbaik Nah Saya gak bahas masalah itu Saya bahas juga Karena saya bahas itu Nah Bicara masalah teman Kita harus mendapatkan teman sejati Teman sejati Apa itu teman sejati Oke Nama saya SBM Sukses berhasil mantap Itu nama panggilan Nama yang saya buat sendiri Kalau orang tua saya Memberikan nama saya Budi Setiawan Budi artinya Orang yang baik Ya Pria yang baik Ya Setiawan Harus setia Berduan Setia di dalam Supaya Setia di dalam pertemanan Jadi Apa yang dimaksud Teman sejati Teman sejati Nah Ini Budi ini punya teman ya Namanya Desmon Ya Desmon yang mana Pokoknya ada ya Pokoknya Desmon Desmon ini Teman sejati Buat Buat SBM Yang ini begini Pada waktu Budi Nelpon Desmon Aku lagi setimon Aku lagi perlu bantuanmu Desmon bilang gini Budi Saat kamu sedih Saat kamu berduka Saat kamu perlu penghiburan Aku selalu ada buat kamu Itu teman sejati Nah Teman yang bukan teman sejati Adalah teman pada waktu Kita dalam keadaan tidak baik Dan dia tidak mau Ada buat kita Ada gula Ada segitu Itu teman yang tidak sejati Teman sejati Dan teman Yang begini Budi Budi nelfon Desmon Bud Aku Waduh mon aku lagi Enak banget Aku udah makmur Aku udah Punya segalanya Yang aku harapkan Kamu bisa daten gak? Nah Desmon jawab begini Bud Kamu udah punya segalanya Kamu udah 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 apapun yang kamu harapkan Sudah kamu Sudah tercapai Saya minta maaf Sekarang aku Tuga sibuk banget Sangat sibuk Aku gak ada waktu buat kamu Nah Desmon punya hati Yang baik Jadi pada waktu Budi dalam keadaan terpuruk Dia selalu ada buat saya Ya jadi Itu adalah teman sejati Teman sejati Anda menangkap pesan-pesan ini Jadilah teman sejati Buat teman anda Dan carilah teman-teman sejati Buat anda SBI mau Menjadi teman buat anda Dan berharap SBI menjadi teman sejati anda Ya Nah SBI ingin berpesan lagi Kalau mungkin anda adalah Kepala rumah tangga Atau ibu rumah tangga Jangan menyakiti Anak anda Sejak Dari kandungan Jangan Dikutukin Jangan Sebagai suami Harus Pelihara Anda Yang sangat berharga Yang dipercayakan Tuhan Sejak dari dalam kandungan Kepada istri anda Perlakukan dengan Sangat lembut Dengan sangat baik Melindungi Seperti kepala rumah tangga Maka anda akan Kepala rumah tangga Yang Keberkahan Yang diridukin Lalu Saya berharap tahu anda artinya Diridukin Keberkahan Ya Jadi Kalau sudah terlahir Jangan Jangan sekali-kali Anda mungkin sebagai ibu Atau sebagai kepala rumah tangga Jangan menyakiti Anak anda Sebab Itu Akan Diingat Bahkan Sampai besar Bahkan Sampai mereka Atau dia Atau anak anda Berkeluarga Itu bisa tahu Bisa selalu Teringat SPM Tentu punya pengalaman Tapi oleh anugerah Tuhan Ibu SPM Ibu SPM Adalah ibu yang Sangat baik Ibu yang Menjadi teladan buat SPM Ibu yang Suka Bergaul karib Dengan Tuhan Sesuai iman kami Dan Ibu yang suka Menolong Tanpa Bertanya Agamaku apa Jadi kalau ada orang Datang ke tempat ibu SPM Yang menolong Gak perlu ditanya Agamaku apa Agamaku beda dengan aku Aku gak mau menolong Itu bukan sifat ibu SPM Sifat ibu SPM Sifat ibu SPM Menolong tanpa pamri Menolong tanpa Membedakan Itu yang Mendahsari kuat dalam hati SPM Untuk menjadi contoh bagi SPM Nah Saya berharap anda pun seperti itu Kalau anda mau menolong Tidak perlu Membedakan Sipit Atau belok Berwarna kulit Atau Berbeda agama Tidak Sebab semua segala sesuatu Yang perbedaan seperti itu Itu saya izin Tuhan Sekali lagi Itu saya izin Tuhan Jadi Mari kita rayakan perbedaan Bukan sebagai Perbedaan Bukan sebagai Alat Tuhan pecah belakang Kenapa ada Bineka Tunggal Eka Itu sebenarnya sesuai dengan Tuntunan Tuhan Untuk Indonesia Karena di Indonesia Itu ada banyak Ada lima agama Dan ada beda yang beda Suku dan bangsa Suku dan bahasa juga Tapi kalau ada Bineka Tunggal Eka Tuhan pecah belakang Jalan dan Tuhan ke Indonesia Akan menjadi Negara yang super power Negara yang maju Negara yang Tidak perlu Mengekspor Tenaga kerja Mohon maaf Jangan disini Ya Saya Saya berharap Cukup Kalau anda mungkin sekarang Menjadi BMI atau TKI Di luar negeri Anda Menjadi orang Yang terus belajar Dan belajar Dan belajar Dan belajar Dan belajar Pasti berhasil Sekali lagi Anda yang nonton video SPM ini Anda pasti belajar Anda punya potensi Untuk berhasil Yang terpenting Anda Harus Bukan menjadi orang Yang kemaras Dari kota Hongkong SPM ini mengucapkan salam Yang sangat dasyat Yaitu salam Sukses Berhasil Mantap Kita akan Jumpa lagi Dalam acara Yang berikut Bye bye